Wah wah alamak kok bisa begini guys kok bisa gitu Ho ho di Indonesia sangat-sangat mahal sedangkan di Malaysia hanya 2 ringgit saja oh my god Kok bisa ini guys aduh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu Dalam hidungan Allah SWT Yang dijauhkan dari segala marah bahaya malam betaka bencana dan bala Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Alright guys kali ini kita akan reaksi sebuah video Yang sangat-sangat menarik sekali guys ya Bab 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 sepeda motor Ataupun motosikal yang ada di Malaysia ataupun di Indonesia Dan biaya balik nama Wah ini sangat menarik sekali nih guys ya Di Indonesia ya ratusan kali mahalnya dari Malaysia Miskin udah miskin ya kan Diperas lagi kok bisa gitu ya guys ya Itu judul-judul videonya bukan pernyataan daripada saya Nah langsung saja guys saya sudah penasaran Jom kita simak videonya let's go Nah di Malaysia itu gak ada namanya perpanjangan plat 5 tahun Jadi disini kalau misalkan motor udah dapet plat Yaitu berlaku selama lama-lamanya Dan mungkin kalian akan kaget disini Bahwa kalau motor second yang dijual di kayak dealer Mokas Itu semuanya adalah NP Di sini STNK itu disebutnya ROTEC Nah ini bentuknya kayak gini nih Jadi bentuknya cuma kayak kartu Biasanya kalau motor itu dibikin ya semacam kartu kayak gini Tapi kalau mobil biasanya ditempel di kaca depan Dan ROTEC ini lebih berfungsi sebagai asuransi terhadap motor Jadi bukan kayak kita itu membayar pajak untuk bikin jalan atau bukan Tapi lebih karena ini sebagai asuransi Dan kalau BPKB itu disebutnya disini itu grant Nah ini bentuknya kayak gini Ini BPKB Kalian gak akan kaget Tau gak Kalau biaya balik nama Di sini ya Biaya balik nama Kalau kalian jual motor Atau beli motor Kalau orang lokal Dalam artian orang yang punya KTP Malah Cuma 7.000 rupiah Saja Eh 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 Ini Beneran guys Di sini mahal banget Kalau kereta berapa disana ya Gila gak Cuma 7.000 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Soal balik nama kendaraan Ya Ternyata Antara Malaysia dan Indonesia itu Kalau mau dibanding-bandingin gitu Jauh banget gitu ya Malaysia itu murah Kalau kita mau balik nama Beli bekas Dan lain sebagainya itu Murah banget Hanya sekitar 7.000 perak Coba Nah Indonesia berapa? Ratusan kali lebih banyak Iya lah Ya Dan macem-macem lagi Ya Inilah kenyataan-kenyataan Dan orang sering membandingkan Antara Indonesia dengan Malaysia itu Betul Dalam hal apa saja Dulu era order lama gitu kan Saat Indonesia konfrontasi dengan Malaysia Soekarno itu Kalau tidak salah itu ya Kata orang-orang tua kita itu Ah Malaysia kecil Kita kencingin saja Banjir sudah itu Karena memang jumlah penduduk Malaysia itu gak banyak Dibanding dengan Indonesia Gitu ya Dan sampai dengan tahun 70-an Itu pemirsa Memang banyak mahasiswa Malaysia Dikirim ke Indonesia Untuk sekolah Ya Untuk sekolah Nah masalahnya kemudian Setelah mereka itu Pinter di Indonesia Kembali di Malaysia Ke Malaysia Dia terapkan ilmunya itu Sehingga bikinlah perguruan tinggi Perguruan tinggi bagus Bahasa Inggris Diajarkan dengan baik Ya Dan akhirnya Kemakmuran tinggi Nah sebaliknya Setelah tahun 90-an Indonesia kirim ke Malaysia Orang-orangnya Jadi apa Jadi TKW Atau TKI Gitu loh Atau Ada juga sebagian itu Yang akhirnya Sekolah di Malaysia Karena Bahasa Inggrisnya Itu jelas lebih baik Kalau disini Seorang profesor Tergagap-gagap Bahasa Inggris itu Biasa kalau Dia lulusan dalam negeri Tapi kalau di Malaysia Mungkin karena Kosmopolit Dengan berbagai Negara yang lain Nah itu memang Bagus Dan karena itulah Kemakmuran itu tinggi Rakyatnya cerdas Ya Pemerintahnya juga Tidak rakus Ya Sehingga Dia membuat Regulasi Termasuk Kepemilikan Kendaraan Ya Jual beli kendaraan Dan dan sebagainya Itu Memudahkan Bukan Mempersulit Nah Indonesia ini Rata-rata rakyatnya Miskin Diperas lagi Sama aparatnya Melalui berbagai Regulasi yang Aneh-aneh Gitu Ya Ini banyak sekali Ini Satu Konten Berkenaan dengan Bedanya Balik nama Bedanya STNK Macem-macem Antara Indonesia Dan Malaysia Itu Memang seperti Bumi dan langit Ya Malaysia tidak Tertarik Mengumpulkan duit Recehan Dan pejabatnya Ya jauh tidak Korupsi dibanding Dengan pejabat di Indonesia Tapi ada juga Masanya pejabat Sebelum Anwar Ibrahim Atau siapa itu Itu juga terjerat Korupsi juga Ya Menurut para netizen Itu banyak sekali Komentar dari netizen Berkenaan dengan Persoalan ini Pemirsa Dan tampaknya Iya sih ya Mana kan Bikin STN Susahnya setengah mati Dokumennya banyak Gitu kan Dan Ini memang Disampaikan oleh Akun Act ya Miliknya Innova Kom Komunite Yang mengunggah Ulang konten Dari akun Instagram Kanjeng Fikar Bukan gak cinta Indonesia ya Tapi sekedar Ingin membandingkan Aja gitu loh Bedanya itu Kayak begini Ya Dan memang Hal yang mencengankan Adalah Bahwa untuk Mengurus balik Nama di Malaysia Pada kendaraan Bekas Itu biaya Yang dikeluarkan Sangat terjangkau Berbeda jauh Dengan apa yang Diperlukan Di negeri Kita tercinta ini Untuk urusan balik Nama kendaraan Bekas Dijual Di gere yang ada Hanya butuh Biaya 7000 rupiah Itu hanya 2 ringgit Kali ya Sekitar 2 ringgit Saja gitu Dan menurut Dan menurut akun tersebut Biaya ini Dikeluarkan Dalam rangka Mengganti Nama kepemilihan Kendaraan Bermotor Yang dibeli Dari pengguna Sebelumnya Bagus ya Sederhana kan Gak ribet lah Ya Dan Yang beda lagi Adalah Di Malaysia Tidak ada Penggantian Plat nomor Setiap 5 tahun Sekali Emang bikin ribet Untuk apa sih Plat itu diganti-ganti Gitu kan Iya sih bener Ya Pakai aja terus Gitu Apa masalahnya Yang menjadi masalah Kalau plat nomor itu Ganti Ada pihak yang dapatkan Duit Ada kesempatan Untuk memeras Kepada rakyat Itu kelihatannya Alasan utamanya Kayak begitu Ya Dan meski Tidak dirinci Ya Tetapi Biaya lain Dan administrasi Memang juga Sangat jauh Ya Kalau di Indonesia ini Untuk mengurus Balik nama Kendaraan di Indonesia Wuh Ribetnya bukan main Ya Tapi memang ada Benarnya juga Ya Karena disini Memang banyak Maling juga Orang mencuri Kendaraan di satu Tempat Ya Kemudian balik nama Ketempat lain Kalau tidak disertai Dokumen-dokumen Wah repot juga Dan karena itu Memang diperlukan 6 dokumen legal Mulai dari KTP asli Fotokopi Pemilik baru BPKP asli STK asli Bukti jual kendaraan Bukti cek visi kendaraan Dan surat keterangan fiskal Antar Daerah Ya Dan itu Wah Kalau Biaya penerbitannya Macem-macem deh Jumlahnya Ya itu tadi Sekitar ratusan kali Dari jumlah yang 7 ribu perak Atau 2 ringgitan lah Itu yang terjadi Beda memang Pemirsa Dan sebetulnya Kalau di negara-negara Seperti di Malaysia Dan dan sebagainya Kayaknya Atau di Eropa ya Kalau kita pernah begitu Kabarnya itu Langganan Misalnya tol Tol di Indonesia Sekali jalan Kalau kita Dari sini sampai Surabaya Itu hampir 700-800 ribu Itu bisa untuk Langganan Satu tahun Dan kita Bisa Bebas Bayar tolnya itu Bisa seperti itu Tidak tahu ini mungkin Yang ada di Eropa Kali ya Saya pernah dengar-dengar Kayak begitu Nah inilah beda-bedanya Ya Sehingga Ya orang Malaysia itu Kenapa kita mengatakan Orang Indonesia miskin ya Ya rata-rata memang Iya sih ya Kemampuannya itu kan Motor Punya motor Jarang juga yang punya mobil Kalau Malaysia Rata-rata itu Orang itu punya mobil Tapi tidak banyak juga Karena mobil di Malaysia itu Kata teman yang ada di Penang gitu Kalau tiga hari Tidak bergerak Di apa namanya Dari garasinya Artinya tidak terpakai Itu akan ditinjuk ulang Ke pemilikannya itu Bisa jadi Malah ditarik itu mobil Kalau di Indonesia Satu orang Punya mobil satu garasi Ya lihat itu seperti Harvey Muis itu Yang baru ketangkap Atau lihatlah pejabat-pejabat ini Mobil tinggal pilih Ya kan Kayak babi saja Jadi dipelihara banyak-banyak Nah ini Memang Yang mempersulit diri kita sendiri Itu adalah Para pejabat itu Tetapi kenapa Pejabat itu Mempersulit rakyatnya Karena mungkin rakyatnya Yang ingin dipersulit Gitu loh Cukup dengan Dikasih sembako Sudah milih mereka Ini kenapa Karena bodohnya Kebanyakan rakyat Ya IQ 78 Atau 87 Ya Dan itu meliputi penduduk Yang kabarnya bisa mencapai 58% Ya ngerinya memang Seperti itu Pemirsa Mau apalagi coba Kita Tidak milih juga Lahir di Indonesia Tahdir Tinggal di Indonesia itu kan Nah karena kita Kondisinya seperti ini Sadarlah Untuk berbuat sesuatu Mengubah sesuatu yang buruk itu Untuk menjadi yang Lebih baik Dan ini adalah Ladang pahala Jadi kita tidak boleh Putus asa Membiarkan situasi begini Ya udahlah Nah Harus ada upaya Untuk melakukan perubahan Ya Dan mengunggah Kasus-kasus seperti ini adalah Upaya untuk menghentakkan Kesadaran Supaya kita ini Rame-rame berubah Dan kalau bisa Ya Peraparat atau pejabat Yang sukanya mencuri Uang rakyat itu Sudah ditonjokin saja Ya Ngapain kita punya Pejabat yang kayak Begituan Bila itu Fikwal Hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alright Ya udah selesai videonya Dan ternyata guys Kaget 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 Ternyata 7 ribu aja Di Malaysia Sedangkan di Indonesia Itu bisa Dua Ya 200 ribu 100 ribu Berkali-kali lipat Sudah guys ya Oh my god Wow Saya baru tahu kenyataan ini Saya baru tahu ya guys ya Bahwasannya disana juga Kalau jual beli motor gitu Pajaknya Kalau ada pemilik Baru Baru dia jalan lagi Textnya Oh my god Kalau disini Kalau kita beli motor Terus kita taruh aja motornya Gitu kan Jadi bakul gitu kan Itu tetap kita bayar Tiap tahun Kalau gak bayar Yaudah kita mati Motornya itu mati Wah kemudahan Yang ada di Malaysia Ini guys terbaik ya guys ya Dan semoga Pejabat-pejabat Yang pemerintah juga Bisa melihat Dan juga Bisa menerapkan juga ya guys ya Tapi tadi udah disebutkan juga Karena memang disini itu Rawan Seperti itu Kalau Terlalu mudah Seperti itu Mungkin ya Memang harus sistem sih Sistem yang harus Dibenahi Seperti itu Jadi disini itu Udah Kita itu Ya ekonomi susah Gitu ya guys ya Terus diperas lagi oleh Pemerintah ya Susah juga Kalau kayak gitu ya guys ya Saya juga Pengen tahu juga sih guys ya Kayak pacak Kendaraan mobil Ya kereta Di sana gitu Kalau disini guys ya Sekelas mobil Itu sekitar 4 juta Ataupun 3 juta 800an gitu ya Satu tahun Itu pajaknya Disitu guys ya Kalau kita gak bayar Ya mati Ya udah gitu ya Oke itu dulu videonya Terima kasih Sampai selesai Bila ada selangkah Tampak di maafkan Saya Pemiru Dudryo Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax